Intro Firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15-17 menceritakan tentang hamba Elisa Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya Celaka Tuhanku apa yang akan kita perbuat? Jawabnya jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka Itulah yang membedakan mereka berdua saudara Elisa melihat dari perspektif yang sama sekali berbeda dengan hambanya Selanjutnya dikatakan bahwa Elisa berdoa Ya Tuhan bukalah kiranya matanya Supaya ia melihat Maka Tuhan membuka mata bujang itu Sehingga ia melihat Tampaklah gunung itu penuh dengan kereta kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa Pastilah segera sesudah itu bujang Elisa memahami situasinya dari perspektif yang sangat berbeda Dan karena itu dia tidak takut lagi Karena ia telah melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa Saudara bagaimana keadaan saudara saat ini? Ketakutan adalah respon alami manusia Tetapi percaya pada pertolongan Tuhan adalah respon yang Allah kehendaki Mari kita bersama-sama menjalani hari di dalam iman yang penuh kepada Tuhan Tuhan sedang menjaga kita dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling kita Mari jangan sampai kita dikuasai ketakutan Tetapi tetap jalani dengan tetap semangat dan tetap percaya Terima kasih telah menonton